Ayah bilang dia akan datang menjemputmu. Sebuah suara lembut terdengar di benak Yan King, menyebabkan dia tercengang. Dia melihat sekeliling dan menemukan naga hitam kecil di sampingnya. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, Yan Aotian berbalik. Kristal aneh tingkat tertinggi itu ditelan oleh naga petir bipolar ini, mengertikah kamu? Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap mereka berdua. Aura keagungan yang samar memancar dari tubuhnya, dan kata-katanya penuh dengan makna yang tak terbantahkan. Ditambah dengan ekspresi jelek di wajahnya, sepertinya dia benar-benar tidak mau melepaskan Feng Hao karena kalah taruhan. Dipahami. Setelah tersapu oleh tatapan tajamnya, tetua ketiga menundukkan kepalanya dan merespons dengan lembut. Meskipun dia seorang penatua, saat ini, dia tidak berani memprovokasi seorang patriark yang marah. Menurutnya, mungkinkah dia, Yan Aotian, kepala keluarga Yan, tidak mampu menghadapi pemuda yang hanya membuka satu celah seperti Wu Huang. Itu merupakan penghinaan besar. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berani menyebutkannya, karena takut menimbulkan kemarahan Yan Aotian. Namun, perintahnya membuat Yan King kembali tercengang. Pikirannya selalu tertuju pada Feng Hao. Oleh karena itu, berdasarkan pemahamannya, perintah Yan Aotian tidak diragukan lagi adalah membersihkan nama Feng Hao. Seolah-olah Feng Hao tidak ada sama sekali. Bukankah ini berarti Feng Hao tidak perlu menanggung murka klan Yan? Aturan keluarga Yan sangat ketat. Setelah tertangkap di tempat, dia hampir siap mati. Namun hasil saat ini adalah hasil terbaik yang bisa dia bayangkan. Baginya, ini seperti mimpi. Pada saat itu, dia teringat akan penampilan Feng Hao yang tenang dan mengejutkan ketika dia pergi. Baru kemudian dia ingat bahwa kata-kata Yan Aotian tidak mengatakan bahwa dia ingin melarang mereka berdua berinteraksi. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia belum memenuhi syarat. Ayah akan datang menjemputmu. Suara muda dan lembut sekali lagi terdengar di benaknya. Dia mengerti bahwa Feng Hao pasti memahami makna terdalam yang tersembunyi dalam kata-kata ayahnya. Ketika dia melihat ekspresi dingin ayahnya, matanya berkaca-kaca. Ayahnya mencintainya. Dia menggigit bibir bawahnya dan menahan rasa asam di hatinya. Dia tidak menangis, tapi matanya merah. Adegan ini jatuh ke mata penatua ketiga, tetapi dia berpikir bahwa Yan King menangis untuk Feng Hao. Keduanya telah dipisahkan secara paksa, dan Feng Hao terpaksa mempertahankan Naga Guntur dengan atribut ganda ini. Menurutnya, ini merupakan pukulan ganda bagi Feng Hao. Dia telah kehilangan cintanya dan Naga Guntur dengan dua atribut pada saat yang bersamaan. Mungkin, pemuda itu tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini. Keraguan tetua ketiga telah hilang. Dia berhenti memikirkannya dan perlahan menerima kenyataan palsu ini. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada majelis tetua secara langsung. Dengan kata-kata dingin ini, Yan Aotian melirik Yan King dan pergi dengan marah. Sepertinya dia benar-benar marah karena dipermalukan. Ayah, terima kasih. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Hati Yan King dipenuhi rasa syukur dan harapan. Feng Hao, aku akan menunggumu. Aku akan selalu menunggumu. Yan King melihat lebih dalam ke tempat Feng Hao pergi. Kemudian, dia pergi bersama Naga Hitam kecil itu. Benar saja, setelah ritual Dewa Petir, Yan Aotian memanggil semua anggota majelis tetua. Ia bahkan mengundang Old Antik yang selama ini mengasingkan diri. Lalu, Yan Aotian menjelaskan semuanya. Begitu para tetua mendengar tentang Naga Guntur Bipolar, mereka semua menjadi gempar. Bahkan Old Antik, yang berpura-pura tertidur, membuka matanya karena terkejut. Untuk memverifikasi ini, Yan Aotian memanggil Yan King. Ketika para tetua melihat Naga Hitam kecil itu, mata mereka berbinar seolah-olah mereka baru saja melihat wanita cantik. Masing-masing dari mereka tidak menyembunyikan keinginannya untuk memiliki Naga tersebut. Bahkan barang antik tua pun tergoda. Lagipula, bahkan di buku-buku kuno, tidak ada catatan siapapun yang memiliki Naga. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Terlebih lagi, ini adalah Naga Guntur Bipolar dengan atribut Guntur. Jika mereka memiliki Naga seperti itu, mereka dapat dengan santai berjalan-jalan keliling dunia dan menjadi terkenal selamanya. Nama mereka akan dicatat dalam buku-buku kuno dan diwariskan selamanya, sama seperti para kaisar kuno itu. Pada level mereka, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah ketenaran. Siapa yang tidak ingin terkenal selamanya? Namun, tampaknya Naga Guntur Bipolar hanya mengenali Yan King. Itu mengabaikan orang lain, termasuk Old Antik. Ini benar-benar menunjukkan kepada petinggi keluarga Yan betapa sombongnya seekor naga. Ketika mereka memikirkan betapa istimewanya Yan King, mereka sepertinya mengerti mengapa Naga Petir bersedia mengikuti Yan King. Setelah itu, diputuskan bahwa Naga Guntur Bipolar akan menjadi milik Yan King. Mereka juga mengeluarkan perintah bungkam untuk tidak menyebarkan masalah ini. Di dunia luar, ritual Dewa Petir masih berlangsung. Langit dipenuhi petir, dan itu selalu mengejutkan. Astaga! Di sisi lain kota Guntur terapung, ruang tiba-tiba terbelah. Ada kilatan petir berwarna putih keperakan. Ketika petir menghilang, seorang pemuda sedang melayang di sana. Dia adalah Feng Hao, yang langsung diangkut keluar dari area terlarang oleh Yan Aotian. Penampilannya tidak menarik perhatian siapapun karena mata semua orang tertuju pada gunung petir ilahi saat ini. Dia diam-diam melayang di sana seperti patung batu. Matanya tenang, seperti langit berbintang, luas dan dalam. Adegan itu diputar ulang di depan matanya. Feng Hao juga menduga bahwa perubahan Yan Aotian sebagian karena putrinya, Yan King, dan sebagian lagi karena bakat yang dia tunjukkan. Sekarang dia memikirkannya, Feng Hao juga merasa ini adalah hasil terbaik. Dalam kekuatan Transcendent seperti ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh Patriark saja. Jika dia ingin menikahi Yan King secara terbuka, bahkan jika Yan Aotian menyetujuinya, apakah para tetua klan Yan, barang antik tua yang bersembunyi di balik bayang-bayang, akan menyetujuinya? Semua ini karena kekuatannya terlalu rendah. Kekuatan Feng Hao mengepalkan tangannya dan memandang gunung Guntur Suci di kejauhan. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan terbang kembali ke kota Guntur Trapung. Melihat dia kembali, Huang Tianyun dan Little Ball saling memandang. Sudut bibir mereka melengkung menjadi senyuman aneh saat mereka terkekeh. Selama itu adalah perpaduan elemen yang berbeda, pasti ada kekurangannya. Feng Hao juga sangat jelas tentang hal ini, tetapi dia sudah melupakannya saat itu. Karena itulah dia merasakan kesempatan untuk mengembangkan tiang petir dari Yan King. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan kekuatan tiang petir. 902. Kamu kembali. Sui Yan sepertinya sudah meramalkan bahwa dia akan kembali saat ini. Begitu dia sampai di pintu loteng, pintu terbuka dan Sui Yan keluar. Mem. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Melihat wanita lembut dan misterius di depannya, matanya dipenuhi emosi. Dia tidak menganggap ini suatu kebetulan. Sepertinya wanita di depannya telah meramalkan bahwa dia akan kembali. Divine Master memang merupakan profesi paling misterius di dunia. Kemampuan mereka untuk memprediksi masa depan sangat menakutkan. Namun, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi guru ilahi. Bahkan di Istana Surgawi, tidak ada lebih dari 10 guru ilahi sejati. Pada saat yang sama, ini juga membuktikan betapa menakutkannya guru ilahi. Tidak ada seorang pun dan tidak ada vaksi yang berani memprovokasi musuh kuat dengan kemampuan aneh ini. Satu Bukaan Mata Sue Yan berkilat keheranan saat melihat kemajuan Feng Hao. Orang ini memang tidak sederhana. Terlebih lagi, dia menjadi semakin luar biasa. Memikirkan kembali saat dia berada di wilayah Mang Utara, dia baru saja maju ke alam kehormatan bela diri pertama. Bahkan di antara murid inti dari berbagai vaksi luar biasa, tidak banyak yang bisa menandingi kecepatan kemajuan ini. Tuan Sue Yan Sebuah cahaya melintas di mata Feng Hao saat dia bertanya dengan penuh harap. Aku ingin tahu, berapa bulan lagi aku dan King Er bisa bertemu lagi. King Er Sue Yan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, sebuah pikiran melintas di hatinya ketika dia melihat kesedihan dan kesedihan di kedalaman matanya. Segera, langit berbintang muncul di matanya, dan bintang-bintang berputar di dalamnya. Ekspresinya menjadi serius, dingin, dan sangat tulus. Melihat pemandangan ini, Feng Hao berdiri diam di samping dan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Di pavilion tak jauh dari situ, kedua orang itu juga sepertinya mengetahui apa yang terjadi dan dengan bijaksana tidak membuat keributan apapun yang menimbulkan masalah. Lelucon yang luar biasa, dia telah melakukan hal semacam itu dengan bayi keluarga Yan, dan sepertinya dia tertangkap basah. Merupakan suatu keberuntungan besar bagi keluarga Yan untuk membiarkan dia kembali hidup. Tak perlu dikatakan lagi apa yang telah terjadi. Meskipun mereka ceroboh, saat ini, mereka tidak mau dimarahi. Itu tidak cukup. Aku tidak bisa membayangkannya. Wajah cantik suai Yan pucat saat dia berkata dengan lemah. Tampaknya ramalan tadi telah menghabiskan energinya. Kamu tidak bisa menebaknya. Ekspresi Feng Hao menjadi gelap. Dia mengulurkan tangannya dan memasukkan obat ke lengan suai Yan. Setelah beberapa saat, dia pulih ke keadaan semula. Ya, kalian berdua tidak berada dalam fenomena langit, jadi saya tidak bisa membayangkannya sama sekali. Suai Yan sedikit menganggup dan menjelaskan. Namun, ketika dia melihat wajah Feng Hao semakin gelap, sedikit keraguan muncul lagi di matanya. Dia berkata, namun, berdasarkan fisiognomi kalian saat ini, kalian berdua akan memiliki pernikahan yang indah. Pernikahan yang indah. Mendengar ini, Feng Hao tercengang. Dia langsung bertanya, apakah itu benar? Tentu saja, garis pernikahan pada fisiognomimu telah terhubung dengan Little King. Petik 2 Saat berbicara, Suai Yan juga merasa sangat aneh. Pasalnya, saat berada di wilayah Mang Utara, garis pernikahan keduanya hanya samar-samar. Itu tidak jelas dan sangat tidak jelas. Namun, kali ini, terutama ketika Yan King mengundangnya ke keluarga Yan, garis pernikahan mereka berdua menjadi semakin jelas. Pada saat ini, terungkap sepenuhnya. Ini terlalu aneh. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini hingga benar-benar menghubungkan garis pernikahan mereka berdua. Cinta itu aneh dan selalu berubah. Bahkan sebagai guru fisiognomis surga, dia tidak dapat memahaminya. Besar. Jejak kegembiraan muncul di wajah Feng Hao. Kelelahan dan kesedihan dari sebelumnya tersapu. Untuk sesaat, dia penuh vitalitas dan vitalitas. Hal ini membuat Suai Yan menghela nafas. Cinta sepertinya menjadi penguasa utama dunia. Bahkan orang-orang seperti Feng Hao tidak bisa lepas dari kendalinya. Tuan Suai Yan. Feng Hao menarik perhatiannya dan berkata, Tuan Suai Yan, bisakah kamu menjaga King sebentar? Dia seharusnya membutuhkan seseorang untuk menjaganya sekarang. Saat dia berbicara, dia memikirkan Yan King dan merasakan jantungnya mengepal. Saat ini, dia pasti membutuhkannya, tetapi dia tidak bisa berada di sisinya. Oke. Suai Yan hanya menatapnya dengan heran sebelum menyetujui permintaannya. Terima kasih. Melihat dia setuju, Feng Hao sedikit lega. Dia tidak menunggu ritual Dewa Petir berakhir dan meninggalkan kota guntur terapung bersama bola kecil dan huang Tianyun. Dia membutuhkan kekuatan tertinggi. Lebih banyak kekuatan tertinggi untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Pertarungan dengan Yan Ao Tian telah membuatnya menyadari kekurangannya. Di antara kekuatan luar biasa, siapa yang tidak memiliki beberapa teknik bela diri tingkat suci. Kekuatan dari keterampilan yang menantang surga ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Ini membuatnya merasakan krisis. Keterampilan suci. Dia mendambakan Saint Skill. Hanya dengan Saint Skill dia bisa bersaing dengan murid-murid kekuatan luar biasa. Di mana aku bisa mendapatkan Saint Skill? Feng Hao berhenti di puncak gunung dan bertanya pada huang Tianyun di sampingnya. Keterampilan suci. Mendengar nada tenangnya, mulut huang Tianyun bergerak-gerak. Apakah Saint Skill seperti kubis di pinggir jalan? Sangat mudah didapat. Beberapa makam kuno dengan sejarah panjang mungkin memilikinya. Dia menjawab dengan suasana hati yang buruk. Makam kuno. Mata Feng Hao menyipit dan berkilau. Di dalam makam kuno, terdapat kekuatan tertinggi yang dia inginkan. Sekarang, ada satu lagi, Saint Skill. Dia sangat ingin menjelajahi makam kuno tersebut, tetapi dia tidak memiliki informasi apapun tentangnya dan tidak tahu bagaimana menemukannya. Dia hanya bisa melihat dan menghela nafas. Pembukaan makam kuno biasanya menimbulkan keributan besar. Anda akan tahu jika bertanya-tanya. Oh. Mendengar ini, mata Feng Hao berbinar dan menatapnya lagi. He he. Huang Tianyun tertawa puas, dan berkata dengan cara yang sangat menghasut. Guru, jika sebuah makam kuno terbuka, Anda tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini. Anda harus tahu bahwa orang suci tidak dapat memasuki makam kuno. Dengan kekuatan Anda, siapa yang dapat bersaing dengan Anda dalam merebut sesuatu? Mengapa? Feng Hao jelas terkejut dan bertanya dengan bingung. Makam kuno biasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat berkuasa. Namun, makam tersebut sudah ada sejak lama. Guru, menurut Anda makam kuno manakah yang dapat menahan dampak kekuatan suci? Huang Tianyun menjelaskan sambil tersenyum nakal. Itu benar. Setelah mendengar kata-katanya, Feng Hao menyadari. Kekuatan suci dari seorang sage bisa menembus ruang angkasa. Bagaimana sebuah makam kuno bisa menahannya? 903. Orang suci tidak diizinkan memasuki makam kuno. Ini bukanlah aturan yang jelas. Namun, jika seorang suci berani masuk, dia pasti akan dikepung dan diserang oleh semua orang. Bahkan klan atau organisasi pun akan terlibat. Tidak menutup kemungkinan klan atau organisasi tersebut akan mengalami kemunduran atau bahkan kehancuran. Bagaimanapun, kekuatan destruktif Sein Energy terlalu besar. Jika para orang suci bertarung di makam kuno, makam kuno itu pasti akan runtuh. Dalam hal ini, setelah segel yang dipasang oleh para ahli di makam kuno dipicu, seluruh makam kuno akan diledakan dan tidak ada yang tersisa. Meskipun orang-orang di dalamnya mungkin baik-baik saja, warisan dan harta di dalamnya semuanya akan hancur. Oleh karena itu, setelah banyak kejadian seperti itu, para orang suci tidak diizinkan memasuki makam kuno. Ini hampir menjadi peraturan besi yang harus dipatuhi oleh setiap orang suci. Bagaimanapun, menghancurkan makam kuno adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang melanggar aturan ini. Jika para biksu tidak diizinkan masuk, lalu siapa yang bisa menandinginya? Seseorang dengan kemampuan tata ruang bawaan. Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan hal ini. Dengan adanya Huang Tianyun, bahkan jika dia berhasil merebut sesuatu, keselamatannya seharusnya tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, dia bisa berusaha sekuat tenaga di makam kuno. Baginya, ini hanyalah berita bagus. Dia hampir bisa melihat keterampilan suci dan kekuatan tertinggi di makam kuno yang menunggunya untuk diwariskan. He he. Melihat ekspresinya, Huang Tianyun secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman nakal, dan dia berkata dengan nada main-main, Guru, saya baru saja lupa mengatakannya, setiap makam kuno memiliki ruangnya sendiri, dan Anda tidak dapat berjalan di udara, bahkan jika Anda memiliki bakat spasial. Jika tidak, ruang makam kuno itu akan runtuh. Eh. Kata-katanya tidak diragukan lagi seperti seember air dingin yang mengalir ke hati Feng Hao yang berapi-api. Itu segera menjadi dingin. Melihat wajah lucu itu, Feng Hao benar-benar ingin menghajarnya hingga babak belur. Namun, ketika dia memikirkan betapa dia masih membutuhkan orang ini untuk melindunginya, dia menekan dorongan hati itu. Bahkan kemampuan spasial bawaan tidak dapat digunakan. Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dengan cara ini, keuntungan terbesarnya telah hancur. Namun, jika mereka benar-benar bersaing dalam kecepatan, selama dia menggunakan sayap Dewa Phoenix, kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Perlu diketahui bahwa burung Vermilion dikenal sebagai binatang buas tercepat. Kecepatannya tidak perlu diragukan lagi. Dengan Divine Phoenix Wings, kecepatan Feng Hao secara alami tidak lambat. Dalam hal merebut sesuatu, dia akan mendapat sedikit keuntungan. Dengan kekuatannya saat ini, Feng Hao sangat yakin bahwa dia bisa bersaing dengan para elit generasi muda dunia Grand Miss. Tidak semua vaksi memiliki saint skill, dan tidak semua orang seperti Yan Aotian. Dengan tiga kekuatan tertinggi dan empat bakat tertinggi, berapa banyak orang yang dapat bersaing dengannya? Ayo pergi ke ibu kota kekaisaran. Feng Hao menekan berbagai pemikiran di dalam hatinya dan menghela nafas panjang. Dia berbicara dengan suara lemah dan terbang menuju arah tertentu. Tuan, Anda menuju ke arah yang salah. Untuk sampai ke ibu kota kekaisaran Mistik Ganda, Anda harus melalui jalan ini. Kata-kata Huang Tianyun hampir menyebabkan Feng Hao jatuh dari awan. Dia mengertakkan gigi dan memutar kepalanya, matanya menyemburkan api amarah yang berkobar. Dia hanya ingin memotong orang ini menjadi ribuan bagian. Kalau begitu kenapa kamu tidak memimpin? He he. Huang Tianyun terkekeh. Tubuhnya seperti burung layang-layang, namun juga seperti angin sepoi-sepoi saat ia terbang ke arah lain seperti gumpalan asap. Orang terkutuk ini. Feng Hao mengutuk dalam hati. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia mengikutinya. Tidak diragukan lagi, ibu kota kekaisaran jelas merupakan tempat yang paling banyak mendapat informasi. Selain itu, ibu kota kekaisaran kuno ini semuanya memiliki formasi transportasi yang dapat langsung menuju ke kerajaan lain. Sangat nyaman, jadi ini menjadi pilihan pertama Feng Hao. Tuhan mencintai dunia. Saat dia melewati sebuah desa kecil, sebuah suara yang familiar menyebabkan Feng Hao menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan ekspresinya menjadi dingin. Cahaya ungu perlahan menyala di matanya saat dia menatap desa kecil itu. Dia melihat seorang uskup berjubah putih berdiri di tengah desa. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih, seolah-olah dia bersinar dengan cahaya ilahi. Wajahnya penuh kebajikan, seperti penyelamat legendaris. Di sekelilingnya, ratusan warga desa berpakaian sederhana berlutut. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Wajah mereka penuh ketulusan saat mereka terus bersujud padanya. Di belakang penduduk desa ini berdiri selusin pengawal suci dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan emosi saat mereka melihat penduduk desa berlutut di tanah. Jika bukan karena jantungnya berdebar kencang, Feng Hao akan mengira mereka adalah boneka. Melihat Feng Hao tidak mengikuti, Huang Tianyun juga berhenti dan berbalik. Ketika dia melihat garis pandang Feng Hao, dia langsung mengerti. Cara kuil cahaya dalam melakukan sesuatu sangat aneh. Bahkan dia merasa itu sangat aneh. Dia benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa itu. Feng Hao berdiri di sana dengan tenang dan tidak menunjukkan dirinya memprovokasi mereka. Dia tahu betul bahwa jika dia memprovokasi orang-orang di kuil cahaya, penduduk desa biasa mungkin akan memperlakukannya dengan permusuhan. Harus dikatakan bahwa aliansi cahaya sangat pandai memenangkan hati orang-orang. Mereka menggunakan keuntungan serendah mungkin sebagai imbalan atas niat baik rakyat biasa. Tidak ada pengecualian. Setelah uskup berjubah putih selesai membaca, dia dengan santai menaburkan banyak kristal bela diri, makanan, dan kain. Seketika, dia menerima ucapan terima kasih dari seluruh penduduk desa. Beberapa orang lanjut usia bahkan menitikan air mata rasa syukur dan berteriak bahwa dialah penyelamat dunia. Hal ini membuat senyum uskup berjubah putih semakin lebar. Umat Tuhan, Tuhan membutuhkan hamba. Dia melambaikan tangannya dan cahaya putih memercik. Nada suaranya penuh kebajikan saat dia berbicara perlahan. Kami bersedia menjadi hamba Tuhan. Wajah penduduk desa penuh dengan ketulusan dan kegembiraan. Seolah-olah menjadi hamba dari apa yang disebut Tuhan ini adalah hal yang sangat terhormat untuk dilakukan. Sangat bagus, sangat bagus. Tatapan uskup berjubah putih itu menyapu seluruh area. Dia menunjuk dengan satu tangan dan memilih remaja putra dan putri, serta pria muda dan kuat. Di tengah sorak-sorai penduduk desa, orang-orang terpilih ini dipimpin oleh pengawal suci berjubah putih dan perlahan-lahan naik ke udara. Secara alami, mereka menemukan keberadaan Feng Hao dan Huang Tianyun. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Seorang kultifator satu cakra dan kultifator rilem kehormatan bela diri tingkat pertama tidak layak untuk diperhatikan. Kemudian, orang-orang terpilih ini dipimpin oleh pengawal suci berjubah putih dan terbang ke kejauhan. Sedangkan untuk uskup berjubah putih, dia terus memimpin pengawal suci yang tersisa ke desa lain. Tanpa ragu, dia melakukan hal yang sama lagi. Hamba, untuk apa kuil cahaya membutuhkan orang-orang biasa ini? Feng Hao tidak memprovokasi uskup berjubah putih itu. Sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakang pengawal suci yang memimpin kelompok penduduk desa. Saat itu sudah jam 5. Dia merasa jauh lebih baik dan dapat melanjutkan pembaruan normal. 904 Sebagian besar organisasi memahami bahwa Radiant Saint Hall memilih Divine Servant. Namun, pergerakan mereka diminimalkan, dan mereka hanya memilih penduduk desa dari desa-desa kecil. Akibatnya, pada dasarnya mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang peduli dengan tipuan kecilnya. Kurang dari. Lebih besar dari. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang biasa. Kekaisaran tidak akan menyinggung jumlah sebesar itu bagi mereka. Para Saint adalah orang-orang yang tinggi dan perkasa, namun Uskup Kuil Cahaya ingin melakukan hal ini secara pribadi. Hal ini membuat Feng Hao curiga. Tidak ada keraguan bahwa masalah yang ditangani oleh Uskup Saint Rilem sangat penting bagi Kuil Cahaya. Feng Hao tidak mengerti mengapa Kuil Cahaya memilih hamba ilahi. Terlebih lagi, mengapa mereka membutuhkan begitu banyak hamba ilahi. Feng Hao, yang memiliki bakat spasial, secara alami tidak dapat ditemukan oleh pengawal suci berjubah putih. Setengah hari kemudian, mereka tiba di kota utama. Bukan karena Feng Hao tidak ingin menyelamatkan penduduk desa ini. Yang paling penting adalah jika Feng Hao membunuh pengawal suci berjubah putih, dia pasti akan menjadi sasaran kebencian penduduk desa. Ini karena di mata mereka, orang-orang di Radiant Saint Hall adalah penyelamat dunia. Mereka beruntung bisa menjadi pelayan dewa, sementara orang-orang yang menentang Radiant Saint Hall pastilah jahat. Mereka adalah iblis jahat yang tidak bisa dimaafkan. Sepertinya tidak mudah untuk sepenuhnya menyingkirkan kuil cahaya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia harus mengakui bahwa gerakan kuil cahaya sungguh luar biasa. Hampir semua rakyat jelata berada di pihaknya. Dapat dikatakan bahwa di mata orang awam, kuil cahaya sudah menjadi dewa yang nyata. Meskipun Feng Hao bukan orang baik, dia juga bukan orang jahat. Jika dia menghancurkan Radiant Saint Hall tanpa alasan, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi orang-orang biasa. Banyak dari mereka yang mungkin melakukan bunuh diri atau bahkan menjadi musuh seumur hidup. Jika itu terjadi, dunia akan benar-benar kacau balau. Inilah yang Feng Hao tidak ingin lihat. Oleh karena itu, kecuali dia dapat menemukan perbuatan jahat kuil cahaya dan memverifikasinya, dia tidak akan dapat melarikan diri. Yang terpenting, kecuali ada kekuatan lain yang bisa menggantikan kuil cahaya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Dengan cara ini, ras biasa tidak akan terjerumus ke dalam kekacauan. Mencari orang yang sangat baik. Perasaan pahit muncul di hati Feng Hao. Setelah beberapa saat, wajah yang sangat familiar muncul di benaknya. Yu Ning. Dia adalah gadis paling murni dan paling baik hati yang pernah dilihat Feng Hao. Apakah dia baik-baik saja? Pandangan rumit melintas di mata Feng Hao. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Jika kita berbicara tentang penyelamat, tidak ada yang lebih cocok selain dia. Feng Hao percaya bahwa dia pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia baik hati dari lubuk hatinya dan tanpa pamrih mengorbankan dirinya demi orang lain. Lebih penting lagi, dia mungkin sudah menjadi apoteker peringkat surga. Jika diperlukan untuk membentuk kekuatan seperti kuil cahaya, Yu Ning jelas merupakan kandidat terbaik. Kalau begitu kita harus mengembangkan tanah suci alkemis menjadi dunia primordial. Feng Hao punya rencana di benaknya. Solusi sempurna untuk kuil cahaya telah terbentuk dalam pikirannya. Dalam hal menyelamatkan dunia, siapa yang bisa menandingi apoteker? Kuil cahaya dapat memberikan dukungan materi, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah penyakit. Selain itu, mereka akan menutup mata terhadap mereka yang kesakitan. Sampai batas tertentu, ini sudah merupakan perilaku munafik. Dia pasti akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Hati Feng Hao dipenuhi keyakinan terhadap gadis baik hati itu. Saat ini, kerajaan besar tidak memiliki kesan yang baik terhadap kuil cahaya. Feng Hao percaya bahwa kerajaan besar pasti ingin melihat kekuatan seperti itu untuk menyeimbangkan kuil cahaya. Saat ini, pengawal suci berjubah putih telah memimpin penduduk desa ke kuil cahaya. Saya ingin melihat trik apa yang Anda mainkan. Feng Hao menghela napas pelan. Mata ungunya bersinar dan menembus segalanya. Dia melihat segala sesuatu di dalam kuil cahaya. Di bawah pimpinan pengawal suci berjubah putih, kelompok itu sampai ke kedalaman kuil cahaya. Sudah lebih dari seratus orang menunggu di sana. Dari kelihatannya, mereka semua adalah penduduk desa biasa. Lusinan pengawal suci berjubah putih berdiri di samping seolah-olah mereka adalah pemburu yang menjaga mangsanya. Namun, penduduk desa ini tidak menyadarinya. Hati mereka penuh kegembiraan. Sungguh suatu kehormatan besar bisa melayani Tuhan. Apakah dibutuhkan begitu banyak orang untuk melayani Tuhan? Mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia merasa ini bukan pertama kalinya kuil cahaya memilih hamba Tuhan. Ini hanyalah sebuah tempat dan mereka telah memilih beberapa ratus orang. Berapa banyak orang yang bisa dipilih kali ini? Feng Hao punya firasat buruk. Dia merasa kuil cahaya pasti melakukan sesuatu yang memalukan. Namun, saat ini, dia tidak punya ide sedikitpun. Sepertinya aku harus menunggu uskup berjubah putih kembali. Setelah mengamati sebentar dan menyadari bahwa masih tidak ada pergerakan, Feng Hao dan Huang Tianyun menemukan sebuah penginapan di dekatnya dan diam-diam mengamati pergerakan di dalam kuil cahaya. Selama ini, Huang Tianyun juga berhenti tersenyum nakal. Matanya yang keru bersinar dengan cahaya yang tajam seolah sedang memikirkan sesuatu. Penantian itu berlangsung selama sehari. Baru pada sore hari kedua pengawal suci berjubah putih kembali. Akhirnya, dia memimpin hampir seribu orang ke sebuah ruangan rahasia. Sial, aku sebenarnya tidak bisa melihatnya. Di mata ungunya, ruang rahasia itu sangat buram. Segala sesuatu di dalamnya tidak terlihat sama sekali. Tampaknya dibuat khusus, yang membuat Feng Hao agak kesal. Ada formasi teleportasi di dalam. Huang Tianyun, yang berada di samping, berkata dengan tenang. Dia menarik kembali pandangannya dan matanya kembali tenang. Namun, ekspresinya sangat serius. Formasi teleportasi. Feng Hao tertegun dan langsung bertanya, kemana mereka akan memindahkan orang. Saya tidak yakin. Huang Tianyun menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Menurutku, itu seharusnya adalah gunung suci kuil cahaya. Untuk melayani Tuhan, mereka harus pergi ke sana. Gunung cahaya suci. Mata Feng Hao berkedip. Setelah sekian lama, dia berkata, Sepertinya aku harus pergi ke gunung cahaya suci setidaknya sekali. Namun, bukan sekarang. Jika dia pergi ke gunung cahaya suci sekarang, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa memasuki kuil cahaya. Namun, menurutku aku harus kembali ke benua langit bela diri dulu. Karena pemikirannya sebelumnya, Feng Hao masih memutuskan untuk kembali ke benua langit bela diri dan berurusan dengan aliansi cahaya langit bela diri terlebih dahulu. Kalau tidak, jika pengaruhnya semakin besar, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Terlebih lagi, rencananya membutuhkan kerjasama dari tanah suci alkemis. Dia percaya bahwa dengan statusnya sebagai Master of the Void Martial Realm, memobilisasi alkemis guild seharusnya tidak menjadi masalah. 905. Pengaruh kuil cahaya hanya terbatas pada rakyat jelata. Pada pandangan pertama, tampaknya tidak banyak, tetapi pada saat kritis, hal itu akan terungkap dengan sendirinya. Oleh karena itu, untuk mencegah benua langit bela diri diserang oleh aliansi cahaya, inilah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ingin kembali ke benua langit bela diri. Feng Hao menghela nafas ringan dan bertanya pada Huang Tianyun, apakah kamu tahu di mana jalan menuju benua langit bela diri? Jalan menuju benua langit bela diri. Huang Tianyun mengangkat alisnya dan menatap Feng Hao dengan penuh arti, lalu perlahan berkata, klan kekaisaran 10 kerajaan besar seharusnya memiliki jalur transportasi. Oh, klan kekaisaran. Feng Hao menjawab, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Bagus sekali, aku perlu berkomunikasi dengannya. Jika dia ingin membangun kekuatan seperti kuil cahaya di dalam 10 kerajaan besar, tanpa dukungan dari 10 kerajaan besar, akan sulit untuk membuat kemajuan apapun. Dia bahkan mungkin mati sebelum waktunya. Namun, Feng Hao sangat yakin bahwa dia bisa meyakinkan 10 kerajaan besar. Ayo pergi ke kota kekaisaran. Feng Hao berdiri, membayar tagihan, dan keluar dari penginapan. Dia secara tidak sengaja melirik kuil cahaya tidak jauh dari situ. Hancurkan formasi transportasi itu. Setelah berkata begitu, dia berjalan menuju formasi transportasi di tengah kota. He he. Mendengar kata-katanya, sudut mulut Huang Tianyun melengkung. Dia menginjak kakinya dan mengejar Feng Hao. Tuan, pelan-pelan, tunggu aku. Retakan. Pada saat ini, di ruang rahasia di kedalaman kuil cahaya, suara retakan tiba-tiba terdengar. Beberapa retakan dalam tiba-tiba muncul pada formasi yang mengalir dengan cahaya redup. Dalam sekejap, garis formasi yang bersinar semuanya meredup. Apa yang sedang terjadi? Dua pengawal ilahi berjubah putih yang menjaga di samping tercengang. Kemudian, mereka merasakan gejolak yang sangat berbahaya. Tidak baik. Keduanya bergegas menuju pintu. Ledakan. Formasi itu tiba-tiba meledak, dan aura destruktif menyelimuti seluruh ruang rahasia. Dua pengawal surgawi berjubah putih yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu juga terperangkap dalam ledakan tersebut, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa dari mereka. Hanya tersisa dua noda darah di dinding, membuktikan bahwa mereka pernah ada. Sesampainya di kota kekaisaran Suan Suang, Huang Tianyun sekali lagi melakukan hal yang sama. Dengan hentakan, ruang rahasia susunan teleportasi dihancurkan secara diam-diam, sementara mereka berdua berjalan menuju istana kekaisaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Feng Hao Mendengar laporan pengawal istana, kaisar Suan Suang sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia teringat dan bertanya, mungkinkah pemuda bermata dewa yang muncul di kekaisaran Dong Ming? Ia, tuan yang berdaulat. Dia menunjukkan kepadaku tanda pemujaan. Pengawal istana, yang mengenakan baju besi dingin, menjawab dengan hormat. Itu dia. Kaisar Lord Suan Suang tidak terlihat bersemangat. Sebaliknya, dia memicinkan matanya dan merenung. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan sangat gembira. Namun, sejak Feng Hao berselisih dengan kuil cahaya dan menyatakan bahwa mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, dia harus mempertimbangkan lebih lanjut. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika Feng Hao bersedia bergabung dengan kekaisaran Suan Suang, dia tidak akan berani menerimanya. Bagaimanapun, meskipun Feng Hao dapat membawa kekayaan besar bagi kekaisaran, kuil cahaya bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng. Jika kuil cahaya membalas dendam pada mereka, itu tidak ada gunanya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini muncul di kerajaannya setelah menghilang selama beberapa waktu. Pergi dan undang dia masuk. Memikirkan Huang Tianyun yang berada di samping Feng Hao, mata kaisar Lord Suan Suang berkilat saat dia memerintahkan pengawal istana di depannya. Artefak Dao. Itu omong kosong asteris T. Tidak diragukan lagi, orang ini sangat kuat. Mengapa ahli sekuat itu berpura-pura gila dan tetap berada di sisi pemuda ini? Bisa dibayangkan semua alasan di baliknya? Iya. Penjaga kekaisaran mengakuinya sebelum mundur. Tidak lama kemudian, Feng Hao dan Huang Tianyun dipimpin olehnya keola yang mempesona dan megah. Haha. Begitu Feng Hao memasuki pintu, raja yang berdaulat Suan Suang berdiri sambil tersenyum lebar dan menyapannya dengan sopan. Penatua Feng, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Kaisar, Anda terlalu sopan. Feng Hao membalas salamnya, hanya Huang Tianyun, yang berdiri di samping, yang tertawa dan tertawa. Ketika Feng Hao memelototinya, dia berhenti tertawa. Kali ini, Penatua Feng datang dari jauh. Apakah ada yang perlu Anda bantu? Katakan saja, selama itu masih dalam kemampuan kekaisaran, saya tidak akan menolak. Setelah Feng Hao duduk, Kaisar Lord Suan Suang kembali ke tempat duduknya. Dia mengambil teh panas di atas meja dan menyesapnya sebelum bertanya. Kata-katanya ambigu, tetapi juga secara samar-samar mengungkapkan bahwa dia tidak akan melakukan apapun melebihi apa yang mampu dia tanggung. Namun, mengubahnya menjadi seperti ini, dia tidak menyinggung Feng Hao, dan itu membuat orang merasa nyaman. Hei hei, aku punya permintaan. Feng Hao pura-pura tidak mendengarnya dan terkekeh. Oh, jantung Kaisar Lord Suan Suang berdetak kencang. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia terus berbicara dengan penuh semangat. Penatua Feng adalah penatua bakti kekaisaran kita. Katakan saja padaku jika kamu punya permintaan. Seperti ini, aku ingin meminjam jalan menuju benua langit bela diri. Aku ingin tahu apakah itu nyaman bagiku. Senyum Feng Hao memudar saat dia memandang Kaisar Lord Suan Suang. Ini. Hati Kaisar Lord Suan Suang menjadi rileks ketika mendengar ini. Namun, alisnya berkerut segera setelahnya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuka lorong itu bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan sebagai salah satu Kaisar Lord dari sepuluh kerajaan besar, dia akan merasakan kesulitannya. Tentu saja. Mata Kaisar Lord Suan Suang berkedip saat dia melirik Huang Yun Tian yang memiliki senyum aneh di wajahnya. Dia langsung setuju. Dia sebenarnya tidak bisa melihat orang ini. Bukankah ini membuktikan bahwa pria yang berpura-pura gila ini lebih kuat darinya? Orang seperti itu rela berada di sisi pemuda ini. Ini membuktikan bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Meskipun dia merasakan kesulitan, dia bersedia bertaruh dan berteman dengan pemuda ini. Menurut informasi, pemuda ini baru berada di tahap awal alam Raja Beladiri ketika pertama kali muncul. Namun, setelah waktu sesingkat itu, dia telah menerobos ke alam satu bukaan Wu Huang. Kecepatan ini sungguh mengerikan hingga ekstrim. Bahkan kejeniusan yang keluarga Kekaisaran habiskan seluruh sumber dayanya untuk dipelihara tidak dapat dibandingkan dengan pemuda ini. Terlebih lagi, pemuda ini berada di puncak alam Raja Beladiri dan telah mengalahkan uskup di kuil cahaya hingga dia bahkan tidak bisa melawan. Dia telah menunjukkan segala macam bakat yang menentang alam. Dia tidak bisa tersinggung. He he. Mendengar dia setuju, Feng Hao benar-benar tertawa. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Kaisar 906. Hanya dengan membayar dia akan mendapat imbalan. Dia merasa itu sangat berharga. Saat dia berbicara, dia memanggil seorang tetua klan Kekaisaran dan memerintahkannya untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuka jalan itu. Tunggu. Ketika tetua itu pergi, Feng Hao berdiri dan bertanya pada Kaisar Lord Suan Suang sambil tersenyum. Kaisar, saya ingin tahu apakah Anda dapat menyiapkan beberapa set bahan lagi untuk membukakan jalan bagi saya. Saya akan menukar item ini dengan Anda. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak giok dan meletakkannya di meja Kaisar Lord Suan Suang. Oh. Kaisar Lord Suan Suang sedikit tidak puas dengan keserakahannya. Namun, setelah dia mengeluarkan kotak giok itu, dia menekan ketidakpuasannya. Sebaliknya, dia penasaran dengan item di dalam kotak giok. Barang di dalam kotak giok dapat dibandingkan dengan bahan yang dibutuhkan untuk membuka lorong itu. Jelas sekali betapa luar biasa benda di dalam kotak giok itu. Kalian semua, pergi. Dia tidak terburu-buru membuka kotak giok itu. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya pada penatua ke Kaisaran dan pengawal istana, memberi isyarat agar mereka pergi. Setelah mereka keluar dari istana dan menutup pintu, dia mengambil kotak giok itu dengan tidak sabar. Begitu dia membuka pintu sedikit, aroma yang menyegarkan hati dan menyegarkan pikiran terhembus, mengejutkan penguasa-penguasa Suan Suang. Kemudian, matanya membelalak seperti baru saja melihat hantu, penuh keterkejutan. Ini. Dia hampir berteriak. Tubuhnya bergetar dan dia segera menutup kotak itu. Dia berteriak ke pintu, pergi dan siapkan dua set, bukan, tiga set bahan. Ya, Kaisar, Tuan. Suara sang tetua datang dari luar pintu. Kemudian, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dia tahu bahwa kotak giok itu berisi benda suci tingkat tertinggi yang tak terbayangkan. Hanya benda suci tingkat tertinggi yang bisa menjelaskan mengapa Kaisar Lord kehilangan ketenangannya. Dengan pemikiran itu, dia mempercepat langkahnya seolah-olah dia takut akan merusak rencana Kaisar Lord. Sekilas saja, Kaisar Lord Suan Suang mengenali benda di dalam kotak giok. Bunga Fajar. Ini adalah artefak suci tingkat tertinggi dengan nilai yang tak terukur. Buah roh tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tidak peduli berapa banyak buah roh yang ada, mereka tidak dapat ditukar dengan satu bunga Fajar. Meskipun di mata orang biasa, satu bunga ki hanya bisa memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun, ini untuk orang biasa. Kekuatan seperti sepuluh kerajaan besar semuanya telah menghasilkan Kaisar Besar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka kurang lebih memiliki artefak sein tertinggi. Namun, di era di mana Kaisar Besar punah, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki area terlarang. Bahkan sepuluh kerajaan besar tidak dapat menaklukkan area terlarang. Daerah terlarang, siapapun yang masuk akan mati. Oleh karena itu, dalam sejarah keluarga Kekaisaran, ada banyak kegunaan artefak suci tingkat tertinggi ini. Selain itu, ada cara untuk meningkatkan efek pengobatannya secara ekstrim. Dapat dikatakan bahwa sekuntum bunga di tangan mereka dapat memperpanjang umur seseorang setidaknya 300 tahun. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan barang biasa lainnya? Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki benda suci tingkat tertinggi? Melihat pemuda yang tersenyum di depannya, Kaisar Lord Suansuang sangat terkejut. Untuk sesaat, dia bahkan ingin merampoknya. Tapi dia tahu dia tidak bisa. Bahkan tanpa huang tianyun di sisinya, dia tidak akan berani. Mengapa? Bagaimana seseorang yang memiliki bunga ki bisa menjadi orang yang sederhana? Hal ini tidak diragukan lagi akan membawa masalah besar bagi Kekaisaran. Bahkan bisa menyebabkan kehancuran Kekaisaran. Dunia primordial tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu adalah tempat yang bergejolak dan banyak kekuatan luar biasa bersembunyi di kegelapan. Oleh karena itu, bahkan sepuluh kerajaan besar pun harus tetap bersikap low profile. Kalau tidak, satu kesalahan saja bisa menyebabkan kehancuran Kekaisaran. Tuan Feng memang luar biasa. Kaisar Lord Suansuang menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia menyimpan kotak diok itu dan berdiri. Nada suaranya sangat bersemangat dan dia bahkan mengubah cara dia berbicara kepada Feng Lin. Kamu terlalu baik, Kaisar. Melihat ini, senyuman di wajah Feng Hao semakin dalam. Dia telah mencapai tujuannya. Menyaksikan mereka berdua berbasa-basi, Huang Tianyun menyesap tehnya dan tertawa kecil dari waktu ke waktu seolah-olah dia sudah gila. Kaisar, apa pendapatmu tentang kuil cahaya? Setelah beberapa lama, ketika mereka berdua sangat ramah, Feng Hao tiba-tiba mengubah topik dan bertanya. Ini. Kaisar Lord Suansuang menarik kembali senyumannya dan ekspresinya berubah serius. Setelah hening lama, dia melirik Huang Tianyun dan mengertakan gigi sebelum berkata, kuil cahaya sangat ambisius. Namun, ia memiliki fondasi yang kuat. Bahkan kerajaan Suansuangku harus mengambil langkah mundur. Oh. Jantung Feng Hao berdetak kencang dan dia bertanya lagi, mungkinkah bahkan Kaisar Lord tidak mengetahui latar belakang kuil cahaya? Saya tidak yakin. Kaisar Lord Suansuang menggelengkan kepalanya. Inilah yang membuat sepuluh kerajaan besar merasa tidak berdaya. Musuh yang tidak dikenal jelas jauh lebih menakutkan daripada musuh yang mereka ketahui segalanya. Tuan Feng, saya pernah mendengar tentang dendam antara Anda dan kuil cahaya. Ini benar-benar. He he, Kaisar, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Feng Hao tersenyum tipis dan kesannya terhadap Kaisar Lord Suansuang meningkat. Ekspresinya berubah dingin dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Kuil cahaya harus dihancurkan. Kata-kata nyaring pemuda itu mengejutkan Kaisar Lord Suansuang. Dia merasa kuil cahaya yang kuat akan dihancurkan di tangan pemuda ini. Saya percaya pada Tuan Feng. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan canggung, namun, jika kita tiba-tiba mencabut kuil cahaya, aku khawatir hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sebagai Kaisar suatu negara, dia sangat jelas tentang hal ini. Asteris-asteris. Feng Hao dengan sengaja mengungkapkan ekspresi bermasalah. Kaisar, apakah yang Anda maksud adalah rakyat jelata? Itu benar. Mata Kaisar Lord Suansuang berkilat karena khawatir. Meskipun ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, jika tidak ada seorang pun di bawah, bagaimana mungkin ada menara emas yang mengjulang tinggi? Itu benar. Selama bertahun-tahun, kuil cahaya telah mengakar kuat di hati orang-orang. Feng Hao menganggup dan bertanya dengan sengaja, Kaisar, mengapa kekaisaran tidak mendirikan organisasi bantuan seperti ini? Tuan Feng, kamu terlalu berpikiran sederhana. Kaisar Lord Suansuang melirik Feng Hao dengan ekspresi yang rumit dan menjelaskan, ini adalah dunia di mana kekuasaan yang kuat. Ras manusia bukanlah ras terkuat di dunia ini. Sebaliknya, kekuatan rata-rata ras manusia adalah yang terendah di antara semua ras. He he. Dia tersenyum pahit dan berkata dengan emosional, omong-omong, alasan mengapa umat manusia dapat bertahan di dunia ini hanya karena jumlah kita. 907. Di dunia ini dengan begitu banyak musuh yang kuat, menurutmu apakah organisasi seperti itu seharusnya ada? Kaisar Lord Suansuang tidak melanjutkan tetapi malah bertanya. Kurang dari. Lebih besar dari. Ini. Feng Hao tidak bisa berkata apapun untuk membantah. Manusia dilahirkan malas. Kemalasan adalah hal yang paling menakutkan. Negara yang damai tanpa rasa khawatir akan menyebabkan masyarakat kehilangan semangat untuk menjadi lebih baik. Itu adalah hal yang paling berbahaya. Bantuan akan menyebabkan orang mengembangkan mentalitas ketergantungan. Mereka kemudian akan menikmati hidup mereka dengan damai, dan tidak akan berusaha memperbaiki diri. Oleh karena itu, kerajaan umat manusia tidak memiliki organisasi bantuan apapun. Sebaliknya, mereka membiarkan rakyatnya hidup dalam kesengsaraan. Hanya dalam lingkungan yang berbahaya seperti ini orang dapat memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Hanya dengan cara inilah keseluruhan kekuatan umat manusia dapat terus ditingkatkan. Lagi pula, apakah Tuan Feng benar-benar berpikir bahwa kuil cahaya begitu baik hati dalam membantu orang-orang? Permaisuri Suan Suang mencibir. Dia menjelaskan di bawah tatapan bingung Feng Hao, jika mereka benar-benar ingin menyelamatkan dunia, bagaimana Radiant Saint-Hol bisa mendukung pengeluaran semacam itu. Mereka hanya melakukan tindakan. Mereka hanya akan mengambil sejumlah sumber daya yang tidak berguna untuk amal. Ketika harus memilih hamba Tuhan, ada banyak sekali rakyat jelata di dunia ini. Bahkan sepuluh kerajaan kita tidak mampu menyelamatkan rakyat jelata di kerajaan kita bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita. Contohnya, kerajaan Suan Suang kita hanya bisa menyelamatkan rakyat jelata paling banyak selusin kali jika kita menggunakan semua yang kita miliki. Namun, apa manfaatnya bagi rakyat jelata? Apa manfaatnya bagi umat manusia? Jadi begitulah. Mendengar ini, Feng Hao mengerti. Radiant Saint-Hol benar-benar tidak bagus. Mereka benar-benar munafik. Selama ini, mereka hanya menggunakan beberapa kata untuk menyihir hati masyarakat. Mereka sebenarnya tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelamatkan masyarakat. Mereka hanya melakukan suatu akting. Feng Hao dapat memahami kata-kata Kaisar Lord Suan Suang. Memang benar, tidak salah jika Kekaisaran dan pasukan melakukan hal tersebut. Mereka kuat. Pada saat yang sama, umat manusia sangat kuat. Jika mereka lemah, bukankah itu akan menurunkan kekuatan umat manusia secara keseluruhan? Lalu, siapa yang akan bertahan melawan serbuan ras lain? Ketika saatnya tiba, umat manusia pasti akan binasa. Justru karena lingkungan inilah kuil cahaya berhasil memanfaatkan celah tersebut dan memenangkan hati masyarakat. Saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika saatnya tiba, saya akan membutuhkan bantuan Anda. Feng Hao merenung sejenak, lalu berkata kepada penguasa kembar mistik. Oh. Kaisar Suan Suang memandangnya dengan bingung. Sebenarnya, orang-orang di dunia tidak membutuhkan dan tidak dapat menerima bantuan materi apapun. Namun, penyakit tidak bisa dihindari. Namun, menurutku tidak ada kerajaan yang membentuk organisasi seperti persatuan apoteker. Rakyat jelata jatuh sakit, mereka hanya bisa menunggu kematian. Feng Hao agak bingung. Harus diketahui bahwa di benua surga Beladiri, bahkan kota kerajaan pun akan memiliki persekutuan alkemis. Tetapi bahkan sepuluh kerajaan besar tidak memiliki persatuan alkemis. Itu terlalu aneh. Dia tidak tahu bahwa alasan utama mengapa ada begitu banyak alkemis di benua langit Beladiri adalah karena keberadaan tanah suci Sein Medical. Itu adalah tempat di mana ensiklopedia obat pertama di dunia dibuat, dan ensiklopedia obat dari benua langit Beladiri pada dasarnya diturunkan dari tanah suci Sein Medical. Meskipun dunia primordial tidak dapat dibandingkan dengan benua langit Beladiri dalam banyak aspek, jumlah alkemis yang ada tidak sebanyak benua langit Beladiri. Oleh karena itu, status seorang alkemis di dunia primordial bahkan lebih tinggi. Dengan status mereka yang terhormat, bagaimana mereka bersedia mengobati penyakit rakyat jelata. Ini. Mendengar itu, Kaisar Suan Suang memandang Feng Hao dengan ekspresi ragu. Alkemis sangat langka di dunia primordial. Beberapa kota kecil bahkan tidak memiliki seorang alkemis. Dalam situasi seperti ini, seorang alkemis tidak perlu mengobati penyakit di seluruh kota. Jangan bilang kamu mau melihat senyum tipis di sudut mulut Feng Hao, jantung Kaisar Suan Suang berdetak kencang. Aku bisa melakukan yang terbaik untuk mendirikan persekutuan alkemis di kota-kota kekaisaran. Feng Hao meliriknya. Dia tidak mengerti kenapa dia begitu terkejut dan terus berbicara perlahan. Persekutuan alkemis. Kaisar Suan Suang terkejut. Dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Melihat pemuda di depannya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak alkemis? Dia tidak bisa membayangkannya. N. Feng Hao menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Namun, saya tidak dapat menjamin seberapa jauh penyebarannya. Namun, saya dapat mengeluarkan beberapa ensiklopedia kedokteran dan memilih mereka yang dapat mewarisi ensiklopedia kedokteran untuk bergabung dengan persatuan apoteker. Tuan Feng, Kerajaan Suan Suang saya akan mendukung pembentukan persekutuan alkemis dengan segenap kekuatan kami. Mohon pertimbangkan Kerajaan Suan Suang saya terlebih dahulu. Sebelum Feng Hao menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Suan Suang tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan memohon. Ensiklopedia kedokteran sangat langka. Namun, dari nada bicaranya, sepertinya keluarga pemuda ini masih memiliki ensiklopedia kedokteran dalam jumlah besar. Ini tidak terbayangkan di dunia primordial. Jika seluruh Kekaisaran membentuk persekutuan alkemis, dia tidak bisa membayangkan berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dan kekuatan Kekaisaran akan meningkat pesat. Ini. Awalnya, Feng Hao mengira dia harus berusaha keras untuk meyakinkannya. Namun, hasilnya diluar dugaan Feng Hao. Sepertinya dia tidak akan puas jika dia tidak mendirikan persekutuan alkemis di Kekaisaran Suan Suang. Hal ini membuat Feng Hao bingung. Bukankah dia takut dia akan berakhir seperti kuil cahaya? Jangan khawatir, Tuan Feng. Jika Anda mendirikan persekutuan alkemis di Kekaisaran Suan Suang saya, kami akan melindungi para alkemis ini dengan segenap kekuatan kami. Kami tidak akan membiarkan kekuatan atau orang apapun mengancam mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Melihat Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, Kaisar Suan Suang panik. Dia dengan cepat membuat serangkaian janji. Namun, dia takut Feng Hao tidak akan mempercayainya dan hampir bersumpah. Yah, karena Kaisar Lord sangat antusias, maka aku akan menjadikan Kekaisaran Suan Suang sebagai perhentian pertamaku. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, dia terkena serangkaian janji lagi. Namun, melihat betapa cemasnya dia, tanpa sadar dia tetap setuju. Apa ini tadi? Ini hanyalah hasil paling sempurna yang bisa dia ramalkan. Namun, hal itu dicapai dengan begitu mudah. Hal ini membuat Feng Hao merasa sedikit tidak percaya. Namun, dia sepertinya mengerti mengapa Kekaisaran tidak membentuk persekutuan alkemis. Terima kasih, Tuan Feng. Melihat dia setuju, Kaisar Suan Suang sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sepertinya dia tidak sabar untuk menciumnya beberapa kali lagi. Baginya, ini seperti kue yang jatuh dari langit. 908. Posisi apotekar di dunia primordial sangat tinggi, jauh melampaui imajinasi Feng Hao. Baru setelah Raja yang berdaulat Suan Suang menjelaskan kepadanya, barulah dia menyadari betapa berharganya seorang apotekar. Karena dia tidak mengerti alasannya, dia tidak mengerti mengapa dunia primordial tidak memiliki ensiklopedia obat. Kemudian, setelah Feng Hao berulang kali berjanji untuk menjadikan kekaisaran Suan Suang sebagai perhentian pertamanya, penguasa yang berdaulat Suan Suang akhirnya santai. Wajahnya penuh senyuman, dan dia segera memperlakukan Feng Hao sebagai tamu terhormat. Bahkan jika kuil cahaya datang memintanya, dia tidak akan ragu untuk menghentikan mereka. Di matanya, pemuda ini pasti berasal dari kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki landasan seperti itu? Kuil cahaya telah selesai. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benak raja yang berdaulat Suan Suang. Dibandingkan dengan trik kecil kuil cahaya, jika persatuan apotekar didirikan, akan jelas mana yang lebih berpengaruh. Itu seperti orang biasa, apakah dia akan mempercayai orang yang memberinya uang, atau orang yang menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, selama persatuan apotekar membuat pernyataan, prestise kuil cahaya pasti akan runtuh. Kemudian, kartu truf terakhirnya akan dihancurkan. Setelah beberapa jam, tetua yang pergi untuk menyiapkan materi bergegas kembali. Ada total empat set, dan dia menyerahkannya kepada Feng Hao. Terima kasih, Tuan yang berdaulat. Dengan bahan-bahan di tangannya, senyum Feng Hao semakin lebar, dan dia menangkupkan tangannya untuk berterima kasih kepada Raja yang berdaulat suan-suang. Tidak perlu membicarakan materi lainnya. Yang paling penting adalah, batu asal, itu. Tuan yang berdaulat suan-suang secara pribadi menyerahkannya kepadanya, dan semuanya disimpan dalam cincin di jarinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya daun seton. Namun, saat ini, Feng Hao tidak memahami kegunaan sebenarnya dari batu fajar. Mungkin, budidayanya terlalu rendah. Tuan Feng, apakah Anda akan pergi ke benua langit bela diri sekarang? Tuan yang berdaulat suan-suang bertanya lagi setelah tetua itu meninggalkan Ola. Ya, aku harus pergi ke benua langit bela diri. Feng Hao mengangguk. Kembali ke Tianwu adalah suatu keharusan. Bagaimanapun, persatuan apotekar membutuhkan waktu untuk berkembang. Dia tidak ingin membuang waktu di kuil cahaya. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan kekuatan ekstrim dan mengendalikan kekuatan ilusi. Hanya dengan melakukan hal itu dia akan mampu bersaing dengan para jenius mengerikan dari berbagai kekuatan luar biasa. Grandmaster Feng, setiap wilayah memiliki aturan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki benua surga bela diri tanpa izin. Jika Grandmaster benar-benar ingin pergi ke benua surga bela diri, lebih baik bagi Anda untuk tetap bersikap rendah hati. Jika tidak, begitu Anda ditemukan, kamu akan dibawa kembali ke dunia purba. Kaisar Lord Suansuang mengingatkannya dengan baik. He he, terima kasih sudah memberitahuku, Tuan yang berdaulat. Feng Hao tidak peduli tentang itu. Dia adalah seseorang dari benua surga bela diri, jadi dia tidak merasa was-was tentang hal itu. Kalau begitu, tolong ikuti saya, Tuan Feng. Saat dia berbicara, Raja yang berdaulat Suansuang berdiri dan memimpin Feng Hao ke belakang istana. Benua surga bela diri. Semua orang tahu bahwa Radiance Alliance ingin memusnahkan keluarga Feng. Namun, keluarga Feng memiliki formasi besar terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Bintang Agung. Radiance Alliance tidak bisa menerobosnya sama sekali. Mereka kembali dalam kegagalan berulang kali, kehilangan sebagian dari rakyatnya setiap saat. Lagi pula, senjata raja keluarga Feng, pedang pembunuh dewa, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun, semua orang tahu bahwa jika pengepungan keluarga Feng tidak diselesaikan, hanya masalah waktu sebelum keluarga Feng dimusnahkan. Lagi pula, tanpa penambahan sumber daya, keluarga Feng hanya akan menjadi semakin lemah. Tentu saja, Radiance Alliance juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka mengepung keluarga Feng tetapi tidak menyerang. Hal ini membuat para petinggi keluarga Feng sangat khawatir. Mendesah. Melihat langit berbintang di atas kepalanya, Feng zentian menghela nafas pelan. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan baik. Aku ingin tahu apakah Feng Hao pergi ke dunia primordial dan bagaimana situasinya. Grand Elder di sampingnya juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun bakat Feng Hao luar biasa dan tidak ada seorang pun di generasi muda klan Feng yang bisa menandinginya, namun saat ini, dia belum dewasa. Bagaimana dia bisa melawan mereka dengan kekuatannya sendiri? Perairan dunia primordial terlalu dalam. Meskipun keluarga Feng adalah kekuatan terkuat di benua langit bela diri, mereka bukanlah siapa-siapa di dunia primordial. Namun, Radiance Alliance mampu mengeluarkan senjata raja. Ini membuktikan bahwa Radiance Alliance tidaklah sederhana. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang benua langit bela diri. Tidak masalah. Keluarga Fengku masih bisa bertahan selama beberapa ratus tahun. Pada saat itu, memikirkan berbagai perbedaan pada Feng Hao, Feng Zhentian menghela nafas panjang dan cahaya tajam melintas di matanya. Pemimpin klan benar. Dia akan memimpin keluarga Feng kita ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alice the Great Elder juga sedikit mengendur. Mem. Feng Zhentian menganggup dan bertanya, apakah ada berita tentang Radiance Alliance baru-baru ini? Ia. Wajah tetua agung berubah serius. Saya mendengar bahwa Radiance Alliance telah memberikan hadiah besar kepada keluarga Li, keluarga Matahari, dan keluarga Wang. Saya mendengar bahwa mereka akan pindah ke Medical Saint's Secret Ground. Tempat suci medis. Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Zhentian berubah menjadi jelek. Apakah mereka bertiga gila? Jika Radiance Alliance menelan Medical Saint's Secret Ground, bukankah itu setara dengan mendorong rakyat jelata di seluruh benua ke sisi Radiance Alliance? Saya pikir ini akan menjadi giliran mereka segera setelah Medical Saint's Secret Ground. Sepertinya Radiance Alliance benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tetua agung tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak diragukan lagi, tiga kekuatan besar pasti sudah memikirkannya juga. Namun, mereka tidak bisa menolak hadiah yang diberikan Radiance Alliance kepada mereka. Bagaimana situasi Medical Saint's Secret Ground sekarang? Feng Zhentian merasa tidak berdaya tentang hal ini. Kuil cahaya mendapat dukungan dari dunia primordial. Landasan mereka jauh melampaui imajinasi kekuatan di benua langit bela diri. Setiap benda yang mereka buang adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh tiga kekuatan besar. Tanah suci-suci medis berbeda dengan tanah suci laut utara di masa lalu. Mereka memiliki fondasi dan koneksi yang luas. Tidak akan mudah bagi Radiance Alliance untuk menyentuhnya. Terlebih lagi, Radiance Alliance membutuhkan apotekar dari Medical Saint's Secret Ground dan bukan gurun. Oleh karena itu, Radiance Alliance telah mengambil pendekatan yang lembut. The Great Elder menyampaikan informasi yang diperoleh mata-mata di lingkaran luar secara detail. Oh. Feng Zhentian menyipitkan matanya dan bertanya lagi, bagaimana pendirian Medical Saint's Secret Ground? Medical Saint's Secret Ground dikabarkan adalah kekuatan yang diciptakan oleh Master of Void Martial. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh pasukan lain di benua langit bela diri. Oleh karena itu, meskipun Medical Saint's Secret Ground tidak memiliki ahli tertinggi yang mengawasinya, tidak ada kekuatan lain yang berani menyentuhnya. Lagipula, Master of Void Martial bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Di mata semua kekuatan, Master of Void Martial adalah eksistensi yang tak terkalahkan. 909 Di Medical Saint's Secret Ground hanya ada satu pepatah, kenali bukunya, tapi jangan kenali orangnya. Mata Tetua Agung berbinar saat dia berkata perlahan. Faktanya, ada pepatah di benua langit bela diri bahwa siapapun yang bisa mendapatkan tempat suci-suci medis akan mendapatkan seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, pengaruh Medical Saint's Secret Ground telah menyebar ke seluruh benua langit bela diri. Jika seseorang bisa mendapatkan Medical Saint's Secret Ground, itu setara dengan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, hampir setiap kekuatan ingin mencaplok Medical Saint's Secret Ground. Di masa lalu, ketika keluarga Li menjadi keluarga nomor satu di kota kekaisaran, mereka juga pernah mencoba tetapi gagal. Demikian pula, hanya ada satu kalimat, kenali kanonnya dan bukan orangnya. Hanya orang yang memiliki buku itu yang bisa menjadi pemilik Medical Saint's Secret Ground, penguasa ilusi. Sejujurnya, mudah untuk memusnahkan Medical Saint's Secret Ground. Empat keluarga besar di kota kekaisaran mampu melakukannya. Namun, ketika mereka memikirkan penguasa ilusi yang legendaris, mereka ketakutan dan tidak berani memaksa Medical Saint's Secret Ground. Jika tidak, mereka akan mendatangkan murka penguasa ilusi, yang bukan merupakan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Oleh karena itu, keluarga Li, Wang, dan Sun cukup bermurah hati membiarkan Radiance Alliance menaklukkan Medical Saint's Secret Ground. Padahal, mereka hanya menonton dari belakang. Menyinggung penguasa ilusi, bahkan kekuatan dari dunia primordial akan dimusnahkan. Buku ilusi. Mendengar ini, Feng Zentian menghela nafas lega. Tanpa disadari, sosok halus terlintas di benaknya. Pemuda itu sepertinya memiliki buku pengobatan bermutu tinggi. Mungkin, itu mungkin buku obat tingkat surga tingkat atas. Buah mengkilap tujuh warna tidak berguna baginya. Tiba-tiba, jantung Feng Zentian berdetak kencang dan dia berkata tanpa berpikir. Buah mengkilap tujuh warna menantang surga. Ini adalah benda suci tingkat tertinggi. Hanya kitab ilusi yang bisa menandinginya. Jika buah mengkilap tujuh warna tidak berguna, bukankah itu berarti? Jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan wajahnya memerah. Bahkan tubuhnya gemetar karena kegirangan. Hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah penguasa ilusi, pemilik satu-satunya buku pengobatan Saint Great di dunia. Patriark, Maksudmu? Mendengar kata-kata itu, mata tetua pertama dipenuhi dengan keterkejutan. Memikirkannya saja sudah menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, bahkan lebih dari Feng Zentian. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Sebagai tetua keluarga Feng, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang diwakili oleh Master of the Void Martial Arts? Di benua langit bela diri, tidak ada orang yang bisa melampaui Master Seni Bela Diri Void. Dia adalah orang nomor satu yang sebenarnya. Di seluruh benua, tidak ada orang yang bisa menjadi lawannya. Ketiga tetua pasti tahu. Keduanya saling memandang dan melihat apa yang dipikirkan satu sama lain. Namun, ketiga lelaki tua itu tidak mau mengatakan apapun. Mereka tidak berdaya. Namun, setelah spekulasi ini, kemungkinan terjadinya hal ini sangat tinggi. Aku bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu, si tua ketiga, selalu begitu riang, berlari ke lembah sungai jelas setiap hari. Ekspresi kesadaran melintas di mata tetua pertama. Baiklah, jangan beritahu siapapun tentang ini. Suatu hari, dia akan kembali. Feng Zhentian menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Pada saat yang sama, hatinya yang awalnya berat tiba-tiba menjadi lebih rileks. Jika Feng Hao benar-benar penguasa kekosongan, maka aliansi radian tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Iya. Tetua Agung mengangguk setuju dan berkata, Patriark, guru citra surgawi yang datang dari dunia primordial pasti telah meramalkan hal ini, jadi dia datang secara pribadi. Saya kira demikian. Feng Zhentian mengangguk setuju. Setelah sekian lama, dia bertanya, bagaimana dengan reaksi radian alliance? Aliansi radian ingin menelan medical saint secret ground. Ini telah mengungkapkan ambisi mereka. Mereka tidak akan mudah menyerah. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mengancam, menyuap, dan menggunakan segala macam metode. Terlebih lagi, baru-baru ini, organisasi pembunuh dunia bawah telah sering berpindah-pindah di wilayah suci medis dan membunuh banyak apotekar tingkat tinggi. Menurutku, wilayah suci medis tanah tidak akan mampu menahan tekanan lebih lama lagi. Para apotekar tidak akan bisa dilindungi dan ada kemungkinan besar mereka akan secara sukarela berada di bawah perlindungan radian alliance. Kata tetua agung dengan cemas. Namun, dia sangat bingung dengan kemunculan organisasi pembunuh dunia bawah. Bukankah ini mendorong medical saint secret ground ke radian alliance. Namun, memang benar bahwa kekuatan bukanlah keunggulan dari medical saint secret ground. Ini tidak berarti bahwa tidak ada orang berbakat di medical saint secret ground. Itu karena orang-orang di medical saint secret ground fokus mempelajari ensiklopedia obat dan hanya menghabiskan sebagian kecil waktu mereka untuk berkultivasi. Oleh karena itu, tidak banyak ahli puncak sejati di medical saint secret ground. Oleh karena itu, kesulitan saat ini muncul. Medical saint secret ground tidak memiliki terlalu banyak ahli untuk mencakup seluruh domain, menyebabkan apotekar dari asosiasi apotekar tidak dapat dilindungi. Jika ini terus berlanjut, prestise medical saint secret ground akan sangat berkurang. Maksudmu organisasi pembunuh dunia bawah mungkin diam-diam diinstruksikan oleh radian alliance. Ekspresi Feng Zhentian berubah serius dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun organisasi pembunuh dunia bawah tidak berani mengambil tindakan terhadap keturunan klan kota kekaisaran, dia telah mendengar banyak tentang gaya organisasi pembunuh ini. Tak berperasaan, kejam, dan tanpa motif apapun. Sepertinya mereka hanya ingin membunuh beberapa orang yang tiada taranya. Itu sangat mungkin terjadi. Banyak kekuatan yang sudah mencurigainya. Namun, organisasi pembunuh dunia bawah juga aktif di domain lain. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa yang pertama menyerang bukanlah medical saint secret ground. Oleh karena itu, karena tidak ada kesimpulan pasti buktinya, pasukan tidak dapat memastikan. The Great Elder menganggupkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Namun, di dalam hatinya, dia selalu curiga bahwa organisasi pembunuh dunia bawah berasal dari radian alliance. Hah! Feng Zhentian mendengus pelan saat matanya berkedip tajam. Meskipun aliansi radian telah berbuat cukup banyak untuk menutupinya, kemunculan organisasi pembunuh dunia bawah di domain suci medis telah mengungkap niat mereka. Jika keluarga Li, Wang, dan Sun masih belum bisa memahaminya, maka mereka pantas untuk tidak beruntung. Mendesah. Jika medical saint secret ground benar-benar jatuh ke tangan radian alliance, itu akan sangat buruk. Akan sangat sulit untuk melenyapkan radian alliance di masa depan. The Great Elder juga menghela nafas pelan dengan kekhawatiran di matanya. Bahkan jika Feng Hao adalah penguasa alam bela diri ilusi dan memiliki budidaya mengerikan di masa depan, jika dia ingin berurusan dengan aliansi radian, itu berarti dia akan menjadi musuh seluruh benua. Ini berbeda dari metode yang digunakan radian alliance untuk menangani medical saint secret ground. Lagipula, radian alliance menggunakan alasan untuk menyelamatkan orang-orang dan meminta medical saint secret ground untuk bekerja sama dengan mereka. Di mata orang awam, ini adalah hal yang luar biasa. Terlebih lagi, radian alliance tidak mengatakan bahwa mereka ingin menjadi musuh dari medical saint secret ground. Selain itu, radian saint guar telah muncul di banyak apotecari guild baru-baru ini. Mereka melindungi apoteker, yang mendapatkan niat baik dari warga sipil dan apoteker. 910 Sekarang, seluruh benua tahu bahwa radian alliance dan keluarga Feng adalah musuh bebu yutan. Terlebih lagi, keluarga Feng dicap sebagai kekuatan gelap. Setelah radian alliance mendapatkan kendali penuh atas medical saint secret land, keluarga Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan kecuali mereka membunuh semua rakyat jelata di benua itu. Meskipun Feng Zhentian ingin mengirim orang untuk mendukung medical saint secret land, situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa radian alliance telah memasang jaring besar di luar dan hanya menunggu keluarga Feng jatuh ke dalamnya. Keluar sama dengan mendekati kematian. Sepertinya tanah suci-suci medis akan segera menjadi tempat yang sepi. Sebagai pemimpin klan keluarga Feng, Feng Zhentian secara alami dapat melihat situasi saat ini dengan jelas. Bahkan jika medical saint secret land tidak berkompromi, prestisinya terus menurun. Seiring berjalannya waktu, prestisinya akan turun ke bawah. Saat itu, dia hanya akan menjadi tentara yang kesepian. Radian alliance dapat melakukan apapun yang mereka inginkan padanya karena dia telah kehilangan dukungan dari masyarakat dan bahkan apoteker dari seluruh benua. Meskipun Feng Hao berbakat, mungkin sudah terlambat. Mendesah. Keduanya menghela nafas dan mata mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Kota Kekaisaran melayang tinggi di langit seperti kota dewa. Sinar cahaya menyinari dan menyelimuti seluruh kota rahmat ilahi. Di pusat Kota Kekaisaran, ada sebuah istana antik. Pintunya tertutup rapat dan tidak ada pelakat yang tergantung di sana. Tampaknya itu adalah istana yang kosong. Apa sebenarnya ini? Hanya beberapa kekuatan kuno yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Bagian dalam istana gelap gulita tanpa cahaya apapun. Namun, ada empat sosok yang duduk bersila di dalam. Tubuh mereka memancarkan kilau samar. Terlihat bahwa itu adalah barang antik tua yang mendekati akhir masa pakainya. Aura yang mereka pancarkan membuktikan bahwa mereka luar biasa. Inilah orang-orang yang diatur oleh empat kekuatan utama Kota Kekaisaran. Setiap kekuatan memiliki perwakilan. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar di aula yang sunyi, menarik perhatian mereka berempat. Mereka membuka mata dan cahaya terang keluar dari mata mereka saat mereka melihat ke tengah aula. Di sana, sejumlah besar telah diaktifkan. Rune perlahan menyala, beriak dengan ritme yang tak terlukiskan. Apa yang telah terjadi? Mereka berdiri pada saat yang sama, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah seseorang dari dunia primordial telah turun? Ketika mereka memikirkannya, hati mereka bergetar. Ekspresi tetua berjubah putih juga tidak terlalu bagus. Semuanya jelas bahwa vaksi yang memiliki jalan menuju benua langit bela diri bukanlah vaksi biasa. Itu pasti lebih kuat dari mereka. Dan lelaki tua berjubah putih ini tahu betul bahwa kekuatan di dunia primordial yang memiliki lorong setidaknya berada pada level 10 kerajaan besar. Pikiran keempat orang itu berpacu saat mata mereka berkedip-kedip tak menentu. Namun, tatapan mereka tertuju pada pusat formasi besar. Mereka ingin melihat siapa sebenarnya yang turun. Astaga, suara mendesing. Setelah dua suara lembut, dua sosok, satu muda dan satu tua, muncul di tengah formasi. Kemudian, cahaya dari formasi perlahan meredup. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat biasa. Orang tua itu bahkan lebih compang kemping. Pakaian, celana, dan sepatunya semuanya sangat tua. Ada banyak lubang kecil di dalamnya. Sepertinya dia sudah memakainya selama ribuan tahun. Terlebih lagi, budidaya kedua orang tersebut dapat dilihat sekilas oleh keempat orang tersebut. Yang muda tidak memiliki unsur fisik dan berada di alam satu bukaan wuhuang. Yang lama tidak memiliki unsur fisik dan berada di alam kehormatan bela diri pertama. Ini. Keduanya langsung mengejutkan mereka dan mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tidak ada alasan lain selain karena keduanya terlalu biasa. Namun, karena penampilan mereka yang biasa, keempat orang itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuka lorong itu bukanlah masalah kecil. Bahkan empat keluarga besar di kota kekaisaran akan menderita untuk waktu yang lama. Jika tidak benar-benar diperlukan, mereka tidak akan membuka jalan itu. Bagi mereka, daripada pergi ke dunia primordial untuk berada di bawah, lebih baik berdiri di puncak alam bela diri langit dan dihormati oleh orang lain. Lalu, bagaimana kedua orang biasa ini mendapatkan materi untuk membuka lorong tersebut? Itu kamu. Setelah dengan hati-hati melihat pemuda di depannya, wajah tetua berjubah putih itu menjadi gelap dan dia berseru, kamu adalah Feng Hao dari keluarga Feng. Orang tua berjubah putih ini adalah salah satu tetua yang berdiri di samping ketua aliansi. Saat ini, Feng Hao tidak mengubah penampilannya, jadi dia mengenalinya. Aduh. Pada saat itu, cahaya dingin muncul di matanya dan sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Cahaya putih bersinar di salah satu tangannya, dan aura kuat melonjak saat dia membantingnya ke dada Feng Hao. Jika telapak tangan ini mengenai, Feng Hao pasti akan hancur berkeping-keping di tempat. Saat dia mendekat, Feng Hao masih tidak bereaksi apapun. Hal ini membuat tetua berjubah putih semakin senang. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang di keluarga Feng yang ditakuti oleh aliansi cahaya adalah pemuda di depan mereka ini. Dia terlalu mengerikan. Bakat yang dia tunjukkan dalam pertempuran sebelumnya di Divine Grace City bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Jika orang seperti itu naik ke tingkat sage, itu akan menjadi lebih luar biasa. Apalagi sekarang, dalam waktu kurang dari setahun, dia benar-benar telah maju dari alam kehormatan bela diri pertama ke alam satu bukaan Wu Huang. Kecepatan ini membuat rambut sesepuh berjubah putih itu berdiri tegak. Ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Feng Hao apapun yang terjadi. Mati. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia mengayunkan tinjunya dan hendak memukul dada Feng Hao. Pada saat itu, Huang Tianyun, yang berdiri di belakang Feng Hao, membuka matanya. Cahaya ilahi mengalir di matanya, dingin dan tanpa emosi. Mereka seperti mata dewa, memandang rendah dunia. Di bawah tatapan sepasang mata ini, hati tetua berjubah putih itu bergetar dan tubuhnya langsung berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia merasa telah dikunci sepenuhnya oleh lelaki tua kecil di depannya. Seolah-olah lelaki tua kecil itu bisa dengan santai meremukannya sampai mati dengan satu jari. Perasaan ini membuat tetua berjubah putih tidak mungkin menolaknya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan keringatnya membentuk aliran kecil. Pakaiannya basah kuyub seluruhnya. He he. Dalam sekejap mata, cahaya ilahi menghilang dan mata Huang Tianyun kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang menggantikannya adalah senyuman nakal. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia melepas sepatu rusak di kaki kanannya. Di bawah tatapan terkejut tetua berjubah putih itu, tubuh Huang Tianyun bergerak sedikit, dan dia mengangkat sepatunya dan langsung menamparkan pipi kiri tetua itu. Bang! Dengan suara teredam, tetua berjubah putih itu langsung terlempar. Wajahnya sangat terdistorsi, dan dia sangat kesakitan. Dia memuntahkan darah dan geraham. Namun, matanya masih dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Kemudian, dia dengan keras menghantam tembok istana. Organ dalamnya sepertinya telah berubah bentuk akibat benturan tersebut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Terima kasih telah menonton!